Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu agar Brosis tidak ketinggalan informasi dari kami tentang motor Yamaha kesayangan Brosis Halo Brosis, kembali lagi di channel youtube kita Yamaha Sumbar Apa kabar nih Brosis? Semoga Brosis dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Kali ini kita hadir dengan membawakan segudang informasi buat Brosis Nah, sepertinya Brosis sudah padat tau ya kalau Yamaha baru saja meluncurkan produk paling canggih di jajaran skutik Maxi-nya yaitu N-Max Turbo N-Max Turbo hadir dengan berbagai sentuhan pembaruan baik dari segi desain, fitur maupun performa mesin yang syarat akan teknologi yang canggih Yang jadi banyak pertanyaan adalah gimana sih Turbo-nya N-Max itu? Nah, daripada bingung, yuk disimak pembahasannya dulu ya Brosis Turbo di sini merujuk pada teknologi baru yaitu sistem teknologi Yamaha Electronic CVT yang membuat fungsi roller pada CVT konvensional tidak diperlukan lagi karena proses menggerakkan pulley primer digantikan oleh motor penggerak sehingga proses perpindahannya bisa diatur sesuai keinginan pengendara Caranya dengan menekan tombol Y-Shift yang membantu pengendara untuk melakukan akselerasi kecepatan secara instan layaknya Turbo dengan tiga tingkatan yaitu Low, Medium, dan High Nah, pembaruan inilah yang membuat cara kerja CVT semakin fleksibel alhasil dapat membantu akselerasi lebih instan Dengan penggunaan teknologi ini N-Max Turbo memiliki fitur riding mode yang menawarkan dua mode berkendara yaitu T-Mode dan juga S-Mode T-Mode dikhususkan untuk pemotor yang beraktivitas di perkotaan atau aktivitas bekerja Sementara S-Mode bagi pemotor yang membutuhkan akselerasi yang lebih dan juga kebutuhan touring dan perjalanan luar kota Sebagai ilustrasi dan manfaat dari teknologi Yamaha Electric CVT inilah perbandingan akselerasi dari N-Max Turbo dan N-Max Generasi sebelumnya Pada jarak 200 meter dengan posisi standing acceleration dan menggunakan mode berkendara S-Mode N-Max Turbo mampu berakselerasi lebih cepat dengan terpaut jarak 9,2 meter Selanjutnya ilustrasi kedua dengan kondisi passing acceleration 50 km per jam Dengan menggunakan mode berkendara yang sama N-Max Turbo dapat berakselerasi lebih cepat dengan jarak paut 5,9 meter Selanjutnya ilustrasi ketiga pada jalan yang menanjak sejauh 150 meter Terbukti N-Max Turbo mampu berakselerasi lebih cepat dengan jarak paut 9,9 meter Jadi teknologi Yamaha Electric CVT mampu membuat N-Max Turbo menjadi motor dengan akselerasi yang gak main-main nih brosis Nah bagaimana brosis sudah paham dengan teknologi baru dari N-Max Turbo? Nah pasti brosis juga sudah gak sabar untuk bisa bawa pulang N-Max Turbo nya ya Nah oke brosis sekian video kita hari ini See you next video bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton